Sobat TJ Vlog, ketemu lagi dalam vlog kita Hari ini tepatnya tanggal 25 Juni 2024 Kenap 5 bulan ya Dari sejak kita buka SPK di tanggal 25 Januari 2024 Jadi kita pesan mobil listrik merek BYD nih Nah hari ini kita mendapat kabar gembira Kita diundang untuk bisa pick up mobilnya di dealer Nah tadi sebetulnya kita ordernya tuh di Arista BSD ya Cuma karena mungkinnya masih rekanan atau yang punyanya sama Kita diminta ambilnya di Arista BYD Pondok Indah Ada masalah ya, yang penting mobilnya sudah sampai setelah kita menunggu cukup lama ya 5 bulan Nah ini adalah penampakan mobil listrik BYD yang kita pesan Yaitu BYD seal warna putih aurora Ya aurora white Nah untuk tipenya ini saya pilih yang BYD seal premium Kenapa? Karena untuk BYD seal premium itu jangkauannya lebih jauh ya Yaitu sejauh 650 km ketimbang yang BYD seal yang performance Memang dia sudah AWD tapi range-nya tentunya akan semakin lebih pendek ya Sekitar 580 km saja Nah ini penampakan mobil kita sedang dipersiapkan oleh tim sales dan tim technical Yaitu mereka melakukan yang namanya PDI atau Pre-Delivery Inspection Juga ada pemasangan kaca film standar dari dealer Oke ini mobilnya sudah dandan ya pakai pita segala ya Sekarang kita cek dulu bannya ya Ini bannya lumayannya bagus ya Meraknya Continental Tadi ukurannya juga tadi 23545 ring 19 Oke berikutnya ini salesmannya namanya Rayhan ya Ini salesman yang sangat baik Sangat membantu ya helpful banget Mulai dari kita buka SPK sampai pengiriman Dengan kondisi yang segala apapun Dia tetap menjawab Perusahaan menjawab pertanyaan dari kita ya Menjelaskan kenapa delay dan segala macam Nah ini kurang lebih barangnya kita dapat ya Ini ada tire kit ya Repair kit Lalu ada vest Lalu ada penjepit ban nih Nah ini alat yang cukup unik ya Jadi di ban BYD seal ini ada penutupnya Nah ini alatnya untuk membuka penutup murnya ya Jadi beda kalau dengan mobil Eropa Itu kan ada kuncinya ya Kunci khusus kalau kita ingin membuka bannya Nah kalau BYD seal ini Ini ada penjepit untuk membuka mur penutupannya Nah ini alat yang cukup unik Ya saya cuma takut ini Kalau pas lagi jalan mental aja Mudah-mudahan sih gak mental ya Lalu berikutnya Itu tadi portable Ada ya portable charger Ada sunshine Juga dikasih vesti wanda kuning nih Ini untuk emergensi ya Jadi kalau kita lagi emergensi di pinggir jalan Kita mungkin bisa pakai jaket ini Supaya kelihatan ya Keberadaan kita oleh Pengendara lain atau mobil lain Karena warnanya akan menyolok sekali Nah di depan ini kita juga dikasih Satu alat lagi yaitu Upper ya Yaitu alat pengendali api Pada saat terjadi kebakaran ya Amit-amit ini sangat membantu banget Untuk bisa memadamkan api Meskipun kecil ya Jadi memang nih Sifatnya bukan untuk memadamkan semua ya Karena ini sifatnya hanya untuk emergensi Dan apalagi kan mobil kita Mobil baterai Kayaknya kalau Amit-amit mobil kita sampai kebakar Alat itu tentunya tidak akan bisa Memadamkan api secara keseluruhan Tapi at least membantu kita Sebagai penumpang Sebagai driver Untuk bisa keluar dari mobil Dengan selamat Pakai alat itu Oke setelah semua selesai Maka berikutnya Kita dikasih surat tanda terima Bahwa kita checklist Dari barang-barang ini Sudah kita terima semua Nah terakhir Kita foto bersama Dengan mobilnya Beserta salesnya Dan kuncinya Yaitu menandakan Setelah terima Dari unit BYD seal ini Sudah selesai Dan diterima dengan baik Oleh kita sebagai customer Nah begitu saja teman-teman Video kita kali ini Ya mudah-mudahan Mobilnya awet Bagus Dan yang paling penting adalah Layanan purna jualnya Dari BYD Juga harus bagus Supaya customer BYD Di Indonesia Tidak kecewa Dan akan Tentunya akan Repeat order Saya juga doakan Kepada lehan Mudah-mudahan Rezekinya bertambah banyak Tambah banyak SPK Oke demikian video kita kali ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Yaitu Unboxing BYD Seal Terima kasih Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati